Hai semua, kali ini aku bikin dendeng batoko hijau Nah ini tipe dendeng basah yang enak banget Apalagi dimakan barengan sama nasi anget, beneran sedap ya Nah ini dendengnya empuk dan juga lembut, kalian harus cobain ini Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya aku pakai setengah kilogram daging sapi Ini aku pakai bagian paha belakang atau gandik Nah ini dagingnya diiris tipis seperti ini, mengikuti serat ya Untuk besarnya itu sesuai selera kalian Kalau udah kita sisihkan dulu Sekarang kita bikin untuk bumbu ungkepan dagingnya Aku pakai 4 siung bawang putih 4 butir kemiri Sedikit jahe 1,5 sendok teh ketumbar Tambahkan juga sedikit air biar gampang halus Nah ini bumbunya akan aku haluskan ya Nah ini bumbunya udah halus Hasilnya seperti ini Siapkan panci atau wajan Masukkan daging yang sudah diiris tipis Tambahkan daun salam, sereh dan juga longkuas Lalu masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan Lalu tambahkan 1,5 sendok teh garam Masukkan air kelapa sekitar 700 ml Nah ini kita nyalakan apinya Kita masak daging sapinya ini hingga empuk Dan airnya juga menyusut ya Kalau udah mendidih juga jangan lupa Kita aduk sesekali ya Biar nggak gosong Biar matangnya juga merata Nah ini dagingnya udah empuk Airnya pun sudah menyusut seperti ini Ini akan aku matikan aja apinya Lalu dagingnya kita geprek Menggunakan ulekan seperti ini Sampai agak tipis Pelan-pelan aja ya Nah ini bikin tekstur dari dagingnya nanti semakin empuk Semakin enak juga Lakukan semuanya sampai selesai Setelah semua selesai digeprek Sekarang saatnya kita goreng Kita goreng menggunakan api sedang aja ya Dan ngegorengnya itu cukup sebentar aja ya Karena kita mau bikin dendeng basah Kalau kalian bikinnya mau dendeng kering Baru digoreng sampai kering ya Tapi karena aku bikinnya dendeng basah Ini cukup sebentar aja ya gorengnya Nah kalau udah sedikit kecoklatan seperti ini Langsung aja dibalik Jadi gorengnya jangan lama-lama ya Nah seperti ini udah cukup Akan aku angkat dan tiriskan ya Goreng semua dagingnya sampai selesai Nah untuk bikin sambal hijaunya Aku pakai 200 gram cabai keriting hijau 10 buah cabai rawit hijau Ini opsional ya Boleh pakai atau enggak Lalu aku pakai 8 siung bawang merah 3,4 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu sapi bubuk Dan 2 sendok makan air asam jawa Nah pertama aku akan goreng dulu Cabai keriting, cabai rawit dan juga bawang merahnya Ini digoreng sebentar aja sampai layu Ini juga cabai rawitnya udah aku potong-potongin Di belah-belah biar enggak meletup-letup saat digoreng ya Nah kalau misalnya udah layu kayak gini Akan aku angkat dan tiriskan Lalu aku masukkan ke dalam ulekan dan kita ulek kasar aja ya Nah seperti ini udah cukup Jangan terlalu halus Sekarang aku akan tumis sebentar cabai Yang barusan kita haluskan Kita masak sampai harum Nah kalau cabainya udah harum kayak gini Sekarang aku akan tambahkan sedikit air Lalu masukkan garam Kaldu sapi bubuk Dan juga air asam jawa Aduk hingga tercampur rata Lalu aku masukkan daging sapi yang tadi sudah kita goreng ya Lalu kita aduk lagi pelan-pelan aja Nah ini masaknya gak usah terlalu lama ya Karena ini udah pada matang semua Cabai hijaunya juga jangan dimasak terlalu lama Biar warnanya tidak menghitam Nah ini udah cukup Kayak gini Aku akan angkat dan siap disajikan Nah ini dia Dendeng batoko hijaunya sudah jadi Ini rasanya enak banget Bisa juga kalian jadikan inspirasi Untuk menu masakan nanti Saat idul adhaya Ini rasanya enak banget Dimakan barengan sama nasi anget Dagingnya empuk dan juga lembut Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Selamat mencoba